Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan dan membagikan tips cara untuk mengobati penyakit mah karena penyakit mah itu tidak enak ya teman-teman lapar sedikit perut merasa perih dan tidak bisa menahannya apalagi tiba-tiba mah kita kambuh nah kami ada solusinya kalau teman-teman ingin tahu teman-teman cukup tonton video ini sampai habis ya teman-teman bahannya cukup sederhana kami mempunyai bahan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun ini ada daun sirsak daun sirsak ini sudah kita cuci bersih teman-teman dan tahu bahwa sirsak itu cuma buahnya saja yang teman-teman bisa ketahui dan bisa dimakan tetapi daunnya juga bisa mengobati penyakit mah yang sangat teman-teman tidak sukai daun sirsak ini sangat cocok untuk mengobati sakit mah teman-teman langsung aja kita cara pembuatannya Oke cara pertama kita nyalakan kompornya setelah itu kita tuangkan satu gelas atau satu liter air ke dalam panci untuk menambahkan daun sirsak tadi ke dalam panci tunggu airnya mendidih ya teman-teman Oke teman-teman lainnya sudah mau mendidih kita masukkan masuk kita masukkan daun sirsaknya tadi sesukupnya aja teman-teman cukup tinggal lepas aja lalu kita tunggu daunnya sampai layu ya teman-teman atau airnya berubah menjadi kuning seperti kuning teh nah sepertinya airnya sudah berwarna kuning teh ya teman-teman kita matikan komponnya sebentar lagi air rebusan tadi kita masukkan ke dalam gelas yang bersih kita teman-teman air rebusan naun sirsak tadi sudah menjadi seperti kuning teh ini manfaatnya untuk mengobati penyakit ma yang tiba-tiba kambung tidak tahu detik jam tiba-tiba kambung cukup teman-teman minum ramuan ini dalam satu hari tiga kali atau dua kali ya teman-teman dan jangan silakan teman-teman kita coba di rumah dan bagikan video ini kepada teman-teman lainnya dan supaya channel kami jauh lebih lebih baik teman-teman silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman bisa menerima video video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati